Intro Halo pemirsa kitab mawas diri Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Dinamika Islam di Jawa dan konflik wali Songo saya Siti Cenar Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Kerisik di daunan menggelitik gendang telinga Hamparan angin yang mendiup lembut di pagi itu Menebarkan hawanan dingin Semburat embun pagi yang terpercik karena tiupannya Menyatu dengan pekatnya kabut yang enggan memudar Tanah masih juga membeku Tanpa denyut kehangatan Terumputan tanpa gairah Diam dalam kebekuan Dimanapun mata memandang Semuanya nampak terselimuti oleh uap air Dan kebekuan yang serupa itu Masih juga enggan beranjat Diterpas sorot cahaya damar sewu Terpancar di dinding-dinding bangunan Berkedap-kedip Membentuk bayang-bayang memanjang Nyala damar sewu Yang nampak lelahan Karena kehabisan pangan pakar Menggelat kelihat Meminta untuk menyudahi tugasnya Semalaman telah terkenapi dan terlihat ingin beristirahat Namun kebekuan menahannya Dan nyala yang tertati itu Terus bersinar Dengan tenaga yang tersisa Adakah sesuatu yang takkan musnah Bahkan nyala itu pun perlahan dan pasti Akan menuju kemusnahan Ada masa ketika damar masih kulita Ada masa damar benderang Berkelimpahan cahaya Dan ada masa Damar harus padam Diriki sinar kecemerlangannya Semua meniti calinan Keniscahan ini Kemana kah cahaya itu pergi Saat kepadaman mengampiri Dan jajaran kulita berbahan pakar minyak lapa Itu pun padam satu persatu Keadaan yang semula tercapur cahaya temaram Sejenak menjadi sedikit gelap Terdengar helana wasberat Dari sosok yang peku Yang bayangannya menjadi terpanjang di dinding Kini ada nyala yang tersisa Hanya gumpalan arang di atas perdupaan Merona dengan para kemerahan Tanpa disertai asap dupa Yang juga sudah sirna entah kemana Kesirnaan Ketiadaan Ada dimana semua itu Sebelum keberadanya mewujud Ada pada kesirnaan Ketiadaan Apakah kesana pula Semua keadaan berwujud itu kembali Dan koko ayam mulai terdengar Semula satu dua Lantas koko pertama dan kedua itu Membangunkan koko-koko yang lain Berseutan Memisingkan Tapi sangat indah Kabut yang semula mengada Kini mulai memudar pula Dan cahaya barupun tiba Cahaya yang lebih agung Daripada cahaya damar sewu Memancar dari ufuk timur Membentang di Cangkrawala Dunia Perlahan mulai bangkit dari kegelapanya Kini kepul asap mulai nampak dari dapur Sebab bangunan Yang terpisah dari ruang utama Berjarak lima tombak ke belakang Dari ruang utama Dan 25 tombak dari sangkar pemujian Bangunan untuk beribadah Bagi agama siwa Buddha Asap yang mabul dari selat-selatap Menebarkan bau kayu yang dibakar Tak lama kemudian Terdengar ketukan alu bertalu-talu Menumpuk gelombong yang berisi Biji-biji padi Sosok yang tengah duduk bersilah Di depan pratima Atau simbol Tuhan Nampak mulai bergerak Sejenak diangkatnya kedua tangan Menyembah Tepat di atas upun-upun Kemudian Seiring diturunkannya kedua tangan Tubuh itu kini mulai bangkit berdiri Tubuh yang tegap Dipalut dengan kain putih Yang dililitkan melingkar sebatas pinggang Tepat di atas paha yang nampak berisi Paha itu sendiri Dipalut dengan warna sindura Atau kain kemben yang dominan berwarna merah Yang menutupi celana warna hitam Sosok tersebut Berjalan dengan langkah berat Sorot matanya tajam Marah ke depan Mata yang diasi oleh alis tebal dan hitam Sehitam rambut panjangnya yang digelung Dan diikat di atas upun-upun Seseorang menghampiri Sembari memberikan sembah Duh Gusti Hawa begitu dingin Dan sosok itu mengangguk Tanpa menjawab Terus saja melangkahkan kakinya Di belakang Orang yang baru menghampiri mengikuti Tanpa bersuara dengan kepala menunduk Sosok yang melilitkan kain putih di tubuhnya Bergerak menuju ke gedongan Atau kandang kuda Berhenti tepat Jika tombak di depan pintu gedongan Yang mengikutinya Mempungkuk memberikan sembah sesenak Dan langsung membuka pintu Terdengar ke kuda Tak berapa lama Sekor kuda sudah tergelandang Dengan hati-hati Kuda yang digelandang menggunakan tangan kanan itu Diberikan kepada sosok yang tengah menanti Kuda yang dipersembahkan tersebut Segera diterima Satu kali lompatan Sosok yang melilitkan kain putih tersebut Telah naik ke atas punggung kuda Sejenak Sang penuntun kuda Bergerak kembali ke arah lain Dimana disana Sekor kuda tampak sudah terancang Dan menunggu untuk diampiri Dengan gerak yang cepat Dengan satu kali lompatan pula Kuda tersebut telah dinaiki Renggikan terdengar Saat kendali kuda disentak pelan Dan kuda-kuda itu Bergerak pelahan Dengan nafasnya yang menengus-menengus kedinginan Seseorang telah membukakan pintu gerbang Yang terbuat dari papan kayu jati Yang lantas memberikan sembah Siring kedua orang lewat Menuju luar tembok pagar Kuda berjalan pelan Tak tampak gendak Di pacu kencang Selayaknya orang hendak Pempergian Lagi-lagi sang kuda Menjejak tanah yang Sengaja dipersihkan Dari rumputan liar Tanah yang dibuat Sebagai jalan Masih pagi yang sama Dan tak pernah membosankan paman Singgi Gusti Dan masih pola dari dulu Paman setia menemani Duh Gusti Sudah merupakan kewajiban Menambah Dari semenjak zaman Rama Prabu Singgi Kuda meringkik Berbelok mengikuti jalan Ada dua orang menuntun kerpoh mereka Sejenak mereka berhenti Dan memberikan sembah Kerpoh merontas senak Sesaat Penunggang kuda Yang melilitkan kain putih Mengangguk Paman Hamba Gusti Saya tidak posan-posan Mendengarkan tuturan paman Akan Rama Prabu Saya masih kecil Teramat kecil Untuk bisa mengenali Rama Prabu Hamba Senantiasa bersedia Menuturkan Gusti Dengus nafas kuda terdengar Hawa dingin masih menyergap tulang Di hujung jalan Napal seorang wanita belia Tengah husuk Memberikan sembah di depan dada Sembah penghormatan Bukan pemujaan Di depan sebah pohon kepuh yang besar Asap dupa mengepul-ngepul Berbaur dengan kabut yang mulai mengurai Wanita itu lakas-lakas menoleh Begitu mendengar lakas kaki kuda Sedikit terkejut Dia segera memberi sembah Diikuti dengan anggukan kepala Dari sang penunggang kuda Yang melilitkan kain putih Aku mendengar Kepul dupa di bawah pohon dendang Seperti ini Sudah tidak lagi terlihat Di kota-kota paman Singgi Gusti Begitulah kabarnya Mereka sangat sombong paman Bahkan para wanita kota Sekarang banyak yang kerah Di tengah panasnya siang hari Oh ya Singgi Dada maupun kepala mereka Harus dipalut kain Dada dan kepala yang terbuka Tak beradab katanya Terdengar tawa kecil Adab Orang Jawa hendak Dia cari adab Singgi Begitulah warta yang terdengar Tak lagi diperbolehkan Berbagi makan Dan didampi di pohon-pohon besar Di pelik-pelik Mata air Di penempatan jalan Tak lagi boleh Memperlihatkan rambut Dan payudara Pagi wanita Tak lagi boleh Menyimpan patung Ah Hamba disergapkan Yang Gusti Kembali terdengar Tawa kecil Oh iya paman Singgi Adakah paman berpikir Wafatnya Rama Prabu Menahan kesedihan Karena sakit Gusti Ya Sakit karena terlalu bersedih Tidak ada jawaban Begitu juga Dengan wafatnya Bunda Tak ada jawaban Begitu mendapatkan Surat dari Terwulan Dari yang Prabu Yang konon berisi wasiat Agar Rama Prabu Mengikhlaskan Tata Majapahit Yang dipoyong oleh Paman Sultan Jimpun Kedemak Tetap Tak ada jawaban Bagaimana paman Ah Hamba kurang tahu Gusti Sang penunggang kuda Yang melilitkan kain putih Di badannya Menoleh sekilas Tapi mengapa Wajah paman Kelihatan bersedih Tergagap yang ditanya Singgi Gusti Terdengar Hembusan nafas Dari orang Yang melilitkan kain putih Ah Bumi jawab pun Sekarang patut Persedih paman Bumi pengking Sudah lama bersedih Semenjak dua windu Yang lampau Gusti Suria mulai Menebarkan cahayanya Persauhan luas Terhampar mengeco Tampak beberapa orang Berteriak-teriak Mengusir gerombolan burung Yang hendak Menicipi pelir-pelir padi Suaranya mengaung Dari kejauhan Dan kesedihan itu Akankah juga Diketahui oleh Bibi Yang telah lama meninggalkan Tanah Jawa Terperangahlah Yang mendengar Pertanyaan itu Duh Gusti Ayu Renun Dumila Tak ada sambutan Kini sosok Berbalut kain putih Melepas Pelutan di tubuhnya Udara sudah berubah Menjadi sejuk Hawa dingin Perlahan Mulai tergantikan Oleh kesejukan Empun pagi Satu persatu Menguap ke udara Dan kabut pun Telah benar-benar Lenyap dari pandangan Kain putih Yang semula Membalut tubuh Kini disampingkan Di puda kanan Tubuh tegap Sosok pemuda Berusia kurang lebih 20 tahunan itu Kini nampak jelas Dan adakah juga Kakanda kebuka negara Ikut pula Merasakan kesedihan ini Dimanakah mereka Berdua sekarang Kuda-kuda telah terhenti Tepat di bawah Sebatang pohon Beringin Yang menjulang tinggi Dengan daun-daunnya Yang berimpun Apakah Apakah Paman kira Dengan kebesaran Nama Gagang Yang disematkan Orang-orang Pesisi itu Kepada aku Dia bisa Menghentikan Kehilangan besar ini Sosok itu Melompat turun Dari pelana Melihat Junjungannya turun Bergegas Orang yang disebut Paman Sekarang ikut turun Dipegangnya Tali kendali kuda Milik junjungannya Tanah ini Terdengar suara Dari sosok Yang tersampirkan putih Di bunda kanannya Tak lagi penuh Karuan Dimana-mana Orang sibuk Mengajari orang lain Seolah-olah Di tanah ini Tak pernah Mengenal apa itu Adab Tak pernah Mengenal Apa itu Yang ngagung Tanah yang Dianggap bodoh Oleh sekelompok Pendatang Yang semula Meminta makan Dari tanah Yang dianggapnya Bodoh ini Zaman kali Gusti Terdengar Jawaban liri Oh Yang jagat Pramudia Aku mencium Kemerosetan Paman Dimana Disaran Di pesisir Sana Sini Tengah Bergembira Menyambut Zaman Baru Namun Aku mencium Sebuah zaman Yang usang Saat aku melihat Berbondong-bondong Para pematung Masuk ke pedalaman Untuk kembali Mengolah sawah Karena di pesisir Telah kehilangan Mata pencariannya Saat aku melihat Mutiara-mutiara Masa lalu Dijemoh Dan dianggap Berendah Saat aku melihat Penderamaan Dikosongkan Dan para suci Dipasang meninggalkan Tapa beratanya Dan saat aku melihat Segalanya telah dirubah Sedemikian rupa Sungguh Aku benar-benar melihat Sebah kusangan Duh Gusti Adakah Gusti Hendak memilih niat lain Sosok yang tersampir Kan putih menoleh Maksud paman Terhadap demak Bintara Gusti Sosok yang dipanggil Gusti tersenung Kemudian menghelan Awas panjang Tidak paman Tapi aku masih berharap Ada orang lain Yang melakukannya Biarlah diriku Bukan dikenal Sebagai pri pengging Bukan pula Handah yang ingkat ke panca Kelima Biarlah diriku Dikenal sesuai keinginan Dari orang-orang Pesisir itu Yaitu Sebagai kegeng pengging Dan sang paman Menuduk dalam Taruh 1493 Masehi Angin semilir berempus Terasa segar Menimpa tubuh-tubuh Yang tengah duduk Dalam gubuk Sebuah bangunan sederhana Berdiri gedek Anyaman bambu Yang berdiri di pinggiran Sewa itu Sinar matahari Sudah hampir tegak Di atas kepala Sinarnya Menyangat garang Langit Nampak bersih Tak ada satu pun Mendung berkelajut Seorang Anak laki-laki Berusia Sekitar 10 tahun Berlarian Di pematang sawah Yang Bapak Teriakannya Memekik Memancing perhatian Orang yang tengah Duduk dalam gubuk Salah seorang Laki-laki Turun dari Amben bambu Berdiri tegak Dan mata Menyipit Memperhatikan Bocara laki Yang terus saja Berjalan Yang saya datang Laki yang berdiri Di pinggiran Amben Menoleh Karena laki Yang masih duduk Persilah Di atas Amben Paman saya Terupanya datang Bapak Laki yang duduk Di Amben Yang berusia Sekitar 48 tahun Mengangguk Ya Sudah lama Kutung-kutung Kadirannya Laki yang duduk Di Amben Ikut beranjak Anak kecil Yang berjalan Sepanjang Pematang Dengan nafas Terengang-engah Telah tiba Di depan mereka Yang saya datang Bapak Yang Salah seorang Yang dipanggil Bapak Mengangguk Di tepuknya Pundak Anak kecil itu Begitu mendapat Tepukan Anak kecil itu Naik ke atas Amben Dan dengan Sekali lompatan Telah Mendaratkan tubuhnya Ke punggung Dari orang Yang dipanggilnya Bapak Siap Memacu kuda Anak kecil itu Mengangguk Teriakan Gaga Anak kecil itu Tertawa Kemudian Nampak Mimiknya Berubah serius Kesatria Majapahit Yang kakak Perkasa Siap Maju Kepalagan Samabta Terdengar Saudan Dari Bapaknya Samabta Dari tubuh Yang dipanggil Bapak Siap Siap Berlari Sebelum Sempat Berlari Dia Menolek Karena Laki-laki Satunya Sehat Duluan Bapak Yang disapa Tersenyum Dan Mengangguk Dan tubuh Tegap Dengan seorang Laki kecil Di punggungnya Melarian Sepanjang Pematang Sawah Kelang tawa Terdengar Dari mulut Kecil Yang tubuhnya Terloncak Loncak Daun siri Yang telah Diolesi Dengan kapur Dan Dibubuhi Potongan Gambir Dan Buah Pinang Telah Dilipat Kini Daun Itu Telah Dimasukkan Kedalam Mulut Dan Terkunyah Seorang Lelaki Berusia 40 Tahun Sesaat Menikmati Kunyahan Tersebut Di mulutnya Taruh Terdengar Suara Berat Suara Dari Orang Yang Munyah Siri Masih Tetap Terlihat Seperti Dulu Kakang Takkan Berubah Walaupun Perubahan Besar-besaran Ini Menjelar Cepat Bak api Yang Melalap Ilalang Bak api Yang Melalap Ilalang Dimas Terdengar Jawaban Dari Sosok Lain Yang Duduk Persilah Tak Jauh Dari Sosok Yang Maunya Siri Ya Perubahan Tak Bisa Dihindari Kakang Tapi Tidak Dengan Tarup Dimas Sesaat Ada Suara Sosok Yang Munyah Siri Meraih Tempat Dupang Dan Meludahkan Cairan Merah Dari Mulutnya Perubahan Itu Sudah Menjadi Kenisayaan Semenjak Dulu Aku Tahu Dimas Melukadang Menyakitkan Terlalu Menyakitkan Helaan Nafas Terdengar Dari Sosok Munyah Siri Ditatapnya Wajah Lawan Bicaranya Wajah Itu Terlihat Masih Tetap Menampilkan Gurat Kekecewaan Yang Sama Seperti Dua Widu Yang Lalu Gurat Yang Dilihat Di Terabulan Aku Masih Tetap Memahami Kekecewaan Kakang Seperti Saat Pertama Kali Kakang Pertemu Delanku Dua Widu Yang Lalu Terdengar Tawa Kecil Dan Lebih Lebih Sekarang Dua Pindu Semenjak Diterulan Itu Dan Aku Masih Juga Tahu Bagaimanapun Kakang Tetap Mempercayiku Seperti Dulu Tak Ada Jawaban Jangan Lagi Kewartakan Perubahan Besar Di Pesisir Dimas Lebih Warta Dari Demak Pintara Teling Aku Sudah Rumpil Saat Mendengar Dimana Mana Para Pewarta Demak Menggembar Gemborkan Kebasaran Anak Palembang Itu Terlihat Kembali Dupang Diludakan Aku Sudah Lama Tidak Menengok Kadaran Pesisir Kemas Tidak Juga Tupan Apalagi Demak Pintara Mungkin Baru Sekarang Ini Aku Akan Menengok Pesisir Itu Pun Pesisir Barat Yang Dikatakan Pusat Bumi Jawa Atau Pusat Bumi Jawa Oleh Prabusat Mata Dan Sengaja Aku Bertandang Kemari Sebelum Melanjutkan Pertarananku Ke Barat Hmm Dengar Dengar Tanah Yang Kamu Sebutkan Itu Adalah Caruban Ya Keris Yang Terhunus Rupanya Masih Mencari Korban Baru Yang Mendengar Tuturan Itu Seketika Mengerinitkan Dahi Aku Sedih Mendengar Wartamu Asal Bukan Warta Untuk Membesarkan Demak Senyum Tipis Mengembang Dari Sosok Pengunyak Siri Kakang Sebenarnya Sudah Tahu Tentang Apa Tentang Siapa Tentang Seorang Atas Angin Yang Kerap Kali Menentang Kebiasanaan Demak Pintara Dahi Menggerut Mingat Ingat Oh Kalau Tidak Salah Sosok Pandita Itu Pandita Dari Lemah Bang Anggukan Mengiakan Terlihat Apakah Yang Kau Perkirakan Dulu Sudah Terjadi Perkiraan Kakang Tidak Meleset Helah Nafas Terdengar Jika Para Pandita Sudah Menjaburkan Diri Ketempat Para Kasatria Pasti Hal ini Akan Terjadi Terdengar Gumaman Lantas Ada Apa Dengan Dia Dimas Mbar Hapi Kecil Sebelum Acabait Bedak Atau Rusak Atau Hancur Nampak Nampaknya Ini Semakin Membesar Sudah Dari Dulu Baik Aku Sendiri Maupun Belio Seringkali Menolak Keputusan Keputusan Musawara Wali Banyak Hal Yang Menjadi Alasan Untuk Tidak Menyetujuinya Keputusan Musawara Wali Semakin Hari Semakin Ikut Campur Masalah Yang Seharusnya Menjadi Wewenang Para Kesatria Lupa Sudah Amanah Yang Ramad Dulu Lupa Sudah Kewajiban Yang Seharusnya Diemban Para Wali Tau Banyak Kumpulan Para Rakyat Mantri Kerajaan Yang Tiap Kali Bertemu Tak Ada Lagi Yang Dipicarakan Kecuali Masalah Kekuasaan Hmm Cerita Lama Lalu Belio Kanjeng Sel Mabang Memutuskan Untuk Keluar Dari Sanga Atau Perkumpulan Para Wali Atau Perkumpulan Para Pemuka Agama Tidak Lagi Mengakui Kepemimpinan Dari Prabu Sat Mata Dan Jabatan Wali Kutub Yang Semula Disandang Belio Kini Diserahkan Kepada Sarif Hidayat Tua Jujur Raja Pajajaran Itu Iya Sesungguhnya Aku Tak Menampik Adanya Perubahan Sungguh Tapi Sebuah Perubahan Yang Tetap Menghargai Orang Orang Lama Para Luhur Dulu Bukankah Itu Sudah Sering Aku Nyatakan Padamu Dimas Sudah Benar Seperti Itu Kak Lanjutkan Tuturan Mud Dimas Sebelum Bertutur Lebih Lanjut Dupang Nampak Terludah Kedalam Pokor Kembali Aku Melihat Akan Terjadi Perbecahan Jika Hal Ini Dibiarkan Sungguh Tidak Baik Jika Kanjeng Sel Memabang Tetap Dengan Keputusannya Sudah Cukup Kancuran Yang Terjadi Dua Bidu Yang Lalu Kehancuran Yang Masih Terasa Hingga Sekarang Waktunya Untuk Menyudai Segala Pertigaan Waktunya Untuk Menata Kembali Bangunan Yang Diancurkan Bumi Jawa Sudah Teramat Panas Oleh Amara Akan 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 Lebih Baik Kalau Beliau Tetap Ada Dalam Likaran Aku Ikut Menata Dari Dalam Kamu Akan Memujuk Dia Begitu Insya Allah Jika Dikendaki Oleh Yang Agung Tidak Salah Orang Memberikan Nasehat Tidak Salah Orang Memberikan Kelar Kalijaga Kepadamu Dimas Terlalu Perlebihan Ditukang Apalah Diriku Ini Sehingga Mendapat Kelar Penjaga Tirtak Kesejukan Memang Dirimu Bukan Siapa Siapa Tapi Dirimu Sanggup Melakukannya Mungkin Karena Diriku Sudah Muak Dengan Segala Kekerasan Ya Sebagai Lokasinya Dulu Kamu Memang Pantas Muak Senyum Mengembang Mendadak Seorang Pemuda Dan Anak Lelaki Kecil Masuk Kedalam Anak Lelaki Membawa Gelas Dari Bambu Yang Bertali Sedangkan Sang Pemuda Membawa Pembungan Berisi Air Kelapa Murni Melihat Kedatangan Dua Orang Lain Sosok Pengunyah Siri Nampak Berbinar Matanya Cucu Mugaga Kakang Begitu Juga Dengan Ketas Pandawa Ayahnya Pemuda Yang Merasa Disebut Namanya Tersenyum Menurut Bapak Bodan Kejauhan Paman Said Yang Disebut Namanya Terkeke Bumbungan Sejenak Disandarkan Pada Dinding Kebiok Atau Dinding Kayu Seselo Berikan Gelas Bambu Pada Ayangmu Bocarlah Lelaki Yang Dipanggil Seselo Perlahan Meletakkan Gelas Bambu Di Tengah Tikar Tebah Di Hadapan Sosok Yang Disebut Said Sosok Yang Disebut Said Memperhatikan Lekat Lekat Boca Tersebut Kakang Ujarnya Tanpa Mengalikan Pandangan Yang Dipanggil Kakang Menoleh Masih Ingatkan Waset Ayang Kertabumi Yang Diajak Bicara Mengetingat Ya Ada Caya Keprapun Raja-Raja Memancar Dari Tubuh Cucumi Ini Seselo Kecil Yang Merasa Tengah Diperbincangkan Sekilas Menetap Sosok Yang Berusan Bicara Aku Tidak Terlalu Memikirkan Hal Itu Dimas Jika Memang Ada Gendak Yang Agung Maka Biarlah Terjadi Sosok Pemuda Yang Disebut Getas Pandawa Segera Menuangkan Air Dalam Bumpungan Kedalam Gelas Bambu Tersebut Setelah Terisi Cukup Dia Segera Mempersilahkan Orang Yang Disukui Untuk Meminumnya Kemudian Dia Mengajak Sekecil Seselo Untuk Keluar Mungkin Ucap Sosok Said Aku Tidak Berlama-lama Ditaruh Pini Kakang Bersama Beberapa Santriku Secepatnya Aku Harus Kejarupan Ambillah Barang Barang Dua Atau Tiga Hari Lagi Dimas Tak Patu Terburu-buru Said Mengangguk Kemudian Meraih Kelas Bambu Yang Ada Di Depannya Terdengar Bunyi Air Diteguk Air Kelapa Ini Tetap Terasa Bagikan Air Ramuan Kayu Manis Istana Karena Disukuhkan Oleh Seorang Lempuh Pertang Orang Disampingnya Terkekeh Panti Sang Sinopati Kudus 1493 Masehi Hawa Yang Menyengat Panas Yang Ditimpulkan Oleh Panjaran Sinar Matahari Menebar Sedemikan Garang Seluruh Penjuru Kota Terlepas Oleh Kegerahan Tanpa Kecuali Namun Begitu Pasar Kota Masih Saja Terlihat Rame Dipenuhi Oleh Orang Orang Yang Sibuk Melakukan Tawar Menawar Terdengar Riu Rendah Suaranya Menambah Kegerahan Yang Melonjak Lonjak Sampai Bunuh Bunuh Tengah Panasnya Tanah Oleh Panggangan Sinar Matahari Jalanan Utama Kota Kudus Masih Juga Rame Oleh Lalu Lanang Manusia 12 Nampak Memikul Geraba Besar Tempayan Tempat Air Yang Rupanya Belum Juga Laku Dijajakan Sepanjang Hari Itu 12 Lainnya Menjajakan Panar Ringan Ada Pola Yang Memekik Menyawarkan Daging Yang Sudah Terlihat Menumpuk Di Tempat Penjual Lanya Di Antara Lalu Lalang Manusia Tampak Sosok Tubuh Dengan Pakan Lusuh Warna Hitam Bergerak Membelah Jalanan Dengan Langkah Tertati Tanpa Memperdulikan Kesibukan Yang Hadir Di Sekeliling Sosok Yang Kelihatan Letih Terus Berjalan Sembari Kerap Mengamati Bangunan Yang Ada Tanpa Memperdulikan Manusia Yang Terus Saja Melakukan Jual Beli Dia Tampak Tengah Mencari Cari Sesuatu Namun Yang Tengah Dicarinya Seperti Belum Juga Diketemukannya Di Saat Matanya Tertumpuk Pada Sebuah Tempayan Besar Yang Tersandar Di Sebuah Dinding Bangunan Rumah Di Bawa Sebuah Pohon Yang Rindang Segera Dia Melangkakan Kaki Kesana Tempayan Yang Berisi Air Derni Yang Sengaja Disediakan Oleh Si Penawar Daga Bagi Para Musafir Secara Cuma Cuma Sebuah Batok Kelapa Yang Sengaja Diberi Tangkai Panjang Sebagai Pegangan Segera Diambilnya Dijelupannya Kedalam Tempayan Tersebut Setelah Terisi Oleh Air Cerni Segera Didekatkan Kemulut Dan Diteguknya Air Yang Terampil Tanpa Menunggu Waktu Lama Punya Tegukan Terdengar Tidak Cukup Banyak Sekali Rupanya Sosok Tersebut Benar Benar Kausan Dan Tanpa Disadarinya Seorang Bocah Bertelanjang Dada Berdiri Sembari Memperhatikannya Lekat-lekat Bocah Berusia Sekitar 12 tahun Dengan Hanya Mengenakan Jawad Penutup Kemaluan Warna Abu-Abu Serta Mengenakan Ikat Kepala Yang Dipakai Sekenanya Ikat Kepala Itu Melingkar Menghiasi Kepala Kecilnya Sosok Yang Kausan Itu Meletakkan Batok Kelapa Baru Disadarinya Ada Makhluk Kecil Yang Mengamatinya Lekat-lekat Bocah Bajang Kumamnya Yang Disebut Menampak Takut-takut Tapi Tak Kerakan Kerakan Hendak Menghindar Sosok Yang Baru Minum Itu Melangkah Mendekati Sang Bocah Cukup Sekian Pembahasan Kali Ini Dan Nantikan Pembahasan Berikutnya Tetap Di Channel Kita Pembahasan Pembahasan